Terima kasih sudah klik video ini, pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Bili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kembali kita berdiskusi, menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Ibu KR menanyakan, dok saya habis angkat rahim, badan panas dan keringat dingin. Kemudian kita, karena mirip penjelasannya, kita gabung dengan Ibu D. Dok, kalau keluar flek terus di luar siklus haid, gimana ya pengobatannya? Saya ada kista endometriosis dan kemarin habis terapi suntik tapros. Sahabat sekalian, kita lihat bahwa dua pertanyaan ini sebenarnya saling terkait dan sebenarnya ini adalah topik yang beberapa lagi kita bahas, yaitu keseimbangan hormonal pada seorang wanita. Kita bahas yang pertama, diangkat rahim, kemudian badannya panas dingin. Sahabat sekalian, kalau kita lihat kembali ke belakang, bahwa organ genitalia interna, interna itu artinya di dalam, dari seorang wanita itu ada tiga yang penting. Nah, ketika orang diangkat rahim atau uterus, yang kedua, indung telur di kanan kiri, dan tentunya saluran telurnya atau tuba falopi. Nah, ketika orang diangkat rahimnya, apakah menyebabkan panas dingin? Sebenarnya, tidak. Kemudian, apa yang menyebabkan panas dingin karena terganggu hormonnya? Bila diangkat indung telurnya. Sehingga, yang menyebabkan gangguan vegetatif tadi, terasa panas dan keringat dingin, itu sebenarnya karena kurangnya atau tidak seimbangnya hormon. Sahabat sekalian, fungsi dari organ genitalia interna itu tentunya masing-masing. Bahwa, fungsi dari ovarium kanan kiri itu memproduksi hormon. Hormon apa? Hormon estrogen dan progesteron. Kemudian, rahimnya fungsinya apa? Adalah tentunya yang pertama, secara siklus tempat terbentuknya darah menstruasi. Kemudian, juga tempatnya nidasi dan pengembangannya janin, kalau memang terjadi pembuahan. Sehingga, sebenarnya yang mempunyai pengaruh langsung terhadap gangguan-gangguan vegetatif, misalnya terasa panas badannya, terasa keringat dingin, adalah dari pengaruh dari ovariumnya. Sahabat sekalian, keluhan badan terasa panas, keringat dingin, ini adalah keluhan yang khas dari suatu sindroma pasca menopos, atau suatu sindroma premenopos. Nah, pada seseorang yang diangkat rahim maupun apalagi diangkat indung telurnya, keluhan tersebut muncul, karena terjadi menopos dini. Menopos karena diangkat indung telurnya. Mungkin sudah mulai ngeling, sudah mulai bisa dipahami. Sehingga, timbul keluhan yang seolah-olah moneta itu sudah memasuki masa menopos. Masa di mana indung telur tersebut tidak berfungsi lagi. Nah, kenapa terasa panas dan juga keringat dingin? Ini adalah gejala-gejala yang berkaitan dengan fungsi dari hormon tersebut. Sehingga, ketika seorang masuk ke masa menopos, atau jadi menopos mendadak atau dini karena operasi, maka keluhan tersebut muncul. Bagaimana pemecahannya? Adalah menggunakan terapi sulih hormon. Nanti silahkan diklik di video lain, karena di situ juga akan ada penjelasan mengenai terapi sulih hormon. Termasuk detail terapi sulih hormon mana yang baik dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian, penanyaan kedua adalah flag-flag terus, heightnya tidak teratur. Dan ada gista endometriosis dan diseluruhkan sundikan tapros. Sahabat sekalian, pola height yang normal adalah mempunyai urutan atau mempunyai pola yang khusus. Nanti saya tampilkan gambar data grafiknya. Jadi, height itu dimulai dengan, saya jelaskan, mulai di akhir dari menstruasi. Nah, jarak antara, maaf saya revisi sebentar, saya mulai dari hari pertama height dulu. HBHT namanya. Hari pertama height terakhir. Nah, HBHT ini adalah start dari dihitungnya siklus menstruasi. Siklus menstruasi normal adalah 28 hari. Jadi, jarak antara height pertama dengan height selanjutnya adalah 28 hari. Itu yang ideal. Tapi, ternyata ada yang heightnya pendek, siklus pendek. Yaitu, masih diperkatakan normal bila majunya satu minggu. Artinya apa? 21 hari. Jadi, antara height pertama dengan height selanjutnya, itu 21 hari. Nah, orang yang tidak paham kalau, dok saya hati itu tidak teratur. Maju terus setiap bulan. Sebenarnya itu masih normal. Jadi, namanya siklus pendek. Nah, dan masih normal lagi adalah siklus panjang. Kapan? Apabila heightnya dari 28 hari ditambah satu minggu. Artinya apa? 35 hari. Jadi, height yang panjang dan masih dianggap normal, siklus yang panjang masih dianggap normal adalah apabila dari normal 28 hari, memanjang satu minggu kemudian. Sehingga dari suatu HPHT, height pertama hari terakhir, itu 35 hari kemudian baru height yang selanjutnya. Itu masih dianggap normal. Tidak perlu diterapi, karena memutipenakan masing-masing. Selalu ada variasi antara orang dengan orang. Nah, sekarang kita tahu height yang normal. Kemudian, bagaimana height yang tidak normal. Salah satu kritika tambahan dari height normal adalah lamanya height, lamanya menstruasi. yaitu 7 hari juga. Jadi, dari hari pertama terakhir, mungkin masih sedikit, kemudian bertambah banyak, bertambah banyak, kemudian itu selesai pada hari ketujuh. Itu masih normal. Bahkan, kalau selesainya 5 hari, sudah selesai, juga masih normal. Tapi, tidak boleh lebih panjang dari 10 hari. Jadi, normalnya 7 hari. Hari pertama keluar darah, itu ideanya 7 hari kemudian sudah bersih. Nah, yang tidak normal adalah keluar dari bola tersebut. Misalnya, sudah 7 hari bersih, eh di tengah-tengah flag lagi. Namanya spotting. Perdarahan di antara 2 siklus. Ada lagi yang begini. Saya height 7 hari. Baru berhenti 10 hari, sudah height lagi. Nah, itu juga tidak normal. Atau, saya height sampai 15 hari height terus. Nah, itu juga tidak normal. Sehingga begitu keluar dari pola yang saya jelaskan tadi, itulah disebut height yang tidak normal. Nah, itu baru diperlukan manajemen atau ditata ulang kesih. Nah, pada pasien tadi, Ibu D tadi, Saya kok flag-flag terus. Artinya, bisa diasumsikan bahwa setelah height normal, Masih ada flag selanjutnya. Tapi, kita lihat. Ternyata, Pasien ini menderita endometriosis. Suatu kista coklat. Silahkan klik video selanjutnya mengenai kista coklat, Mengenai endometriosis. Banyak sekali video yang sudah kita share. Dan yang kedua adalah disuntik tapros. Apa itu tapros? Tapros adalah suatu hormon disebut GnRH, Gonototoproping Releasing Hormon. Dan dia adalah agonis. Artinya, hormon yang disuntikkan untuk menekan pertumbuhan dari endometriosis. Dan dia adalah bekerjanya mirip dengan hormon progesteron. Artinya, bekerjanya berlawanan dengan estrogen. Ini saya jelaskan karena yang menyebabkan flag-flag adalah injeksi GnRH ini. Injeksi tapros ini. Sehingga sebenarnya, sebelum seseorang wanita disuntik tapros, Seorang dokter harus melakukan edukasi. Ibu, nanti ketika disuntik tapros, Haidnya menjadi kacau balau. Kacau balau bagaimana? Tidak bisa diprediksi. Jadi ketika disuntik tapros, Untuk sementara, Haidnya pasti kacau dulu. Kacau dulu itu bisa haid sebulan dua kali. Nanti ketika sudah disuntik empat kali, Bisa tidak haid. Atau haid sedikit, Reflek terus, dan sebagainya. Kenapa? Ya memang demikian. Demikian artinya bahwa ketika disuntik tapros, Kemudian fungsinya untuk menekan pertumbuhan endometriosis, Maka keseimbangan hormon tersebut terganggu. Silahkan nanti saya tampilkan grafiknya keseimbangan hormonal. Nah ketika terganggu, Maka pola haidnya tidak normal. Sehingga pada Ibu D tadi, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Apabila injeksi tapros tersebut dihentikan, Misalnya disuntik sampai empat bulan, Maka nanti sekitar tiga bulan, Dari suntik terakhir, Haidnya akan kembali normal. Jadi tidak bisa juga kembali normal segera setelah suntik tapros. Nah ini yang celayanya memang disampaikan oleh dokter yang merawat, Biar pasiennya jadi tidak kelisah. Kelisah karena setiap wanita, Haid tidak teratur pasti kelisah. Karena mengganggu aktivitas seharian, Mengganggu hubungan dengan suami istri, Mengganggu sholat, ibadah, dan sebagainya. Sehingga memang komunikasi yang baik antara dokter yang pasien, Dan sekarang dua jamannya diskusi, Pada waktu konsultasi, Bukan hanya satu arah, Tapi juga pasien boleh aktif untuk menanyakan sesuatu, Dan dijelaskan oleh dokternya. Jadi demikian, Ada dua hal yang sudah kita jelaskan, Terkait dengan keluhan, Terasa panas, Kemudian terasa keringat dingin, Pasca operasi, Dan juga gangguan pola haid, Karena injeksi hormonal, Untuk mengobati endometriosisnya. Demikian sahabat, Semoga-moga penjelasan ini, Bisa dipahami, Dan memberikan pemahaman yang lebih baik, Untuk kesehatan kita. Silahkan ajukan pertanyaan, Atau pengalaman, Nanti akan kita sepada sesi selanjutnya. Demikian, Take care, Stay healthy, See you tomorrow.